Oke, kita akan mulai project baru, teman-teman. Kita kali ini akan pilih 2D. Kemudian nama projectnya Anda bisa menggunakan week 5 gesture project. Ya, misalkan. Nah, mungkin Anda perlu menambahkan NRP di depan. Tekan create. Klik, tunggu beberapa saat hingga project selesai dibuat. Oke, langsung seperti biasa, kita menambahkan package manager. Di sini kita pilih in unity registry. Kemudian kita akan search input system. Input system. Ya, Anda tekan install. Tunggu hingga proses selesai. Jika ada dialog yang muncul, Anda tekan OK. Oke, tekan yes. Tunggu beberapa saat. Oke, kemudian kita akan mengaktifkan enable preview package. Preview package, ya. Di centang. Kemudian Anda import device simulator. Oke, kemudian kita juga membutuhkan cinema scene, teman-teman ya. Jadi Anda menginstall juga cinema scene. Kemudian yang terakhir, kita akan menggunakan asset, asset astronaut, ya. Yang kemarin kita pakai, yang bukan 2D, ya. Kalau nggak salah ini, ya. Free pixel space platform pack, ya. Harusnya Anda sudah punya ini. Tinggal di import ke dalam United. Oke. Tunggu beberapa saat. Oke, ya. Kemudian seperti biasa, beberapa yang kita aktifkan, termasuk analysis input debugger. Di mana kita mengaktifkan simulate touch input for mouse. Lalu kita juga mengaktifkan device simulator. Window general device simulator. Kita akan pakai smartphone aja, ya. Misalkan Google Pixel 2 XL. Di-rotate. Kemudian kita akan scale, kita geser ke kanan. Fit to screen. Nah. Oke. Ya, ini persiapan kita, teman-teman. Nah, bagian yang pertama ini kita akan mencoba mendeteksi multi-touch, ya. Deteksi gesture, swipe, dan multi-touch. Nah, kita akan memasang beberapa, beberapa hal, ya. Beberapa komponen di dalam game ini. Yang pertama mungkin kita akan siapkan do the object sprite square untuk ground-nya. Jadi kita ketik ground di sini. Lalu kita akan geser dia ke bawah. Nah, teman-teman, seperti ini. Untuk scaling-nya saya perbesar 20. Mungkin kurang besar, ya. 50. Y-nya 40. Eh, sorry. Kebesaran. 10 kali, ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita taruh di bawah, seperti ini, teman-teman, ya. Nah. Oke. Warna ground-nya kita ubah dulu. Ya, seperti ini. Nah, selesai. Selesai. Kemudian kita akan meletakkan karakter astronot-nya. Di sini saya akan menggunakan karakter astro stay, yang terdekat and drop. Ke layar dan, ini terlalu besar, ya. Kita akan scale down. ininya, karakternya mungkin 0,5, 0,5, seperti ini. Oke. Nah. Kemudian kita akan beri komponen. Yang pertama adalah rigid body 2D. Yang kedua adalah box collider 2D. Untuk yang ground, tadi, lupaan. Anda tambahkan box collider 2D. Dan juga rigid body 2D. Oke. Karena ground-nya ini tidak akan terpengaruh gravitasi dan tidak bisa bergerak. Maka kita set jadi static, ya. Langsung saja Anda coba play. Beberapa saat. Nah, ya. Si karakter akan stuck di lantai. Oke, baik. Teman-teman, selanjutnya, kita akan mencoba, ini ya, mencoba mendeteksi multi-touch. Bagian yang pertama ini yang kita ingin buat adalah melakukan pinch, ya. Gesture pinch. Seperti Anda men-zoom in atau men-zoom out. Tujuannya adalah nanti kita ingin men-zoom in kamera kita ke astronot dengan gesture pinch in dan men-zoom out kamera kita dengan gesture pinch out, ya. Nah, karena butuh multi-touch, maksud saya, maka kita tidak akan bisa mengetesnya lewat simulator, ya. Jadi, kita harus meng-compile project ini ke Android atau iOS device, ya. Nah, untuk itu, karena kalau pakai device, kita tidak bisa melakukan debug log. Di sini tidak akan muncul apa-apa. Oleh karena itu, kita perlu menampilkan text untuk melakukan debug, ya. Jadi, langsung saja kita buat klik kanan UI Canvas. Kemudian, Anda tambahkan klik kanan UI Text Mesh Pro, TMP, ya. Kalau pertama kali akses ini, Anda perlu menambahkan beberapa resource. Tekan saja import di sini. Import di MP Essential. Oke. Text Mesh Pro ini lebih perbaruan daripada Text Mesh yang biasanya. Ini ditutup saja. Jadi, kita akan pakai ini. Nah, ini adalah debug debug 1, begitu ya. Text debug 1. Kita akan perbesar size-nya, misalkan di sini 60, font-nya 60. Width-nya kita set 400. Oke. Kemudian, kita akan letakkan di ujung kiri atas. Anda klik Anchor, tekan Shift dan Alt bersamaan. Tekan ujung kiri atas, supaya letaknya di sini. Mungkin text-nya kurang besar, ya, teman-teman. Oh, tunggu-tunggu. Bukan text yang kurang besar, tapi kita lupa meng-set canvas-nya. Anda klik canvas-nya dulu. Kemudian, di bagian UI Scale Mode-nya, Anda ganti menjadi Scale with Screen Size. Di mana screen size-nya kita ambil contoh 1900, 1800 seperti ini. Oke. Kemudian, di balik lagi ke text. Kita akan geser agak ke kanan sedikit dan ke bawah begini. Ya, kurang lebih begini, ya, teman-teman. Lalu, kita duplicate debug ini. Tekan Ctrl D. Nah, beri nama debug 2. Lalu, kita anchor-kan ke kanan atas, ya. Shift Alt tahan, anchor-kan ke kanan atas di sini. Ya, dia akan dipasang di sana. Kemudian, kita atur jaraknya, ya, positioning-nya juga. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke. Terakhir lagi, kita perlu 1x1 text lagi, debug lagi, yakni debug 3. Oke, enter. Kemudian, kita anchor-kan tepat di tengah, ya. Di tengah, seperti ini. Oke, ya. Itu yang kita lakukan, teman-teman. Mari kita coba jalankan dulu. Oke, ya. Anda akan menjumpai ada error seperti ini. Kita harus men-switch input system-nya menggunakan input system yang baru, karena supaya nggak conflict dengan input yang lama. Caranya adalah, Anda tekan event system. Event system ini objek yang muncul kalau Anda pakai canvas. Tekan event system, kemudian replace with input system UI input module. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman. Kemudian, kita akan pasang atau mengganti, ya, tepatnya, mengganti kamera dengan sinimesin kamera yang punya kemampuan lebih baik, ya. Oke, langsung saja Anda buat sinimesin dengan kameranya. Klik sinimesin. Di sini ada banyak kamera yang kemarin kita coba adalah free look. Di sini, kali ini, kita coba create 2D camera. Ya. Create 2D camera di mana si kameranya akan memfollow karakter ini. Jadi, Anda tinggal mendrag and drop astro stay ke follow dan juga astro stay ke look at. Mari kita play hasilnya, berman-man. Ya, seperti itu. Nah, karena yang di target adalah kakinya, kalau di sini kita lihat pivotnya jadi kaki, maka kita akali dengan cara yang sama kayak minggu lalu, ya. Jadi, di astro stay-nya ini kita create empty object target look at, begitu, ya. Kemudian, kita akan pindahin sedikit di kepalanya astronot seperti ini. Target kosongan. dengan demikian, follow atau look at-nya dua-duanya ini akan memfollow target daripada si astronot. Jadi, Anda drag and drop target look at-nya ke look at dan follow. Mari kita coba play lagi. Ya, ini lebih baik, ya. lebih pas di tengah layar seperti ini. Oke, itu dulu, teman-teman, untuk setup-nya selanjutnya. Di video selanjutnya, kita akan mulai mencoba mendeteksi ulti.